Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya akan mempraktekan Bagaimana mengerjakan Untuk uji statik pada elemen sel Dan disini kita akan menggunakan sebuah part Yang simetri Kita akan mencobanya hanya dengan sebagiannya saja Oke Disini kita akan seperti biasa Lalu static Klik ok Lalu lanjutkan kita klik kanan sebelah sini Disini masih menggunakan Bentuk Elemen sel Masih menggunakan sheet metal Jadi kita harus menggunakan Jadi seperti ini Lambangnya akan berubah dari sheet metal menjadi solid Lalu kita bisa define cell by selected face Nah yang merupakan Saya kalah main di sebelah sini adalah Part berwarna orangnya di sebelah sini Kita milih part Empat permukaan V1-4 Kita pilih yang thin Ini memasukkan ketebalan dari Material disini Disini saya gunakan 2mm Lalu offsetnya kita bisa pilih Bila kita milih sebelah sini dia akan ke tengah Jadi akan ke atas tinggi 1mm dan ke bawah 1mm Kalau ini ke atas Bagi Ya karena opsi kita akan naik seperti ini Tapi karena Kita memilih permukaan bagian atas Seperti kita pilih yang bottom Dia akan 2mm ke area bawah Oke Kita klik ok 2mm Lalu kita Dapat memilih material Material yang saya gunakan disini adalah Allied steel Oke Bisa menaruh seperti ini Lalu kita pilih fixternya Kita pilih Fix geometry Nah fix geometry di sebelah sini kita pilih Immovable Untuk area yang bisa kita tekan Hanyalah bagian edge nya Karena Bagian warna oranya di sebelah sini Yang hanya di define sebagai shell element Dan kita tekan sebelah sini tidak akan bisa di lakukan Nah Hanya bisa memilih bagian shell element tersebut Jadi Untuk face tidak akan bisa kita pilih Kita dapat memilih bagian edge nya Nah Yang terhubung dengan warna oranya di sebelah sini Kita pilih di atas dan bagian bawah Oke Lalu selanjutnya kita klik kanan fixture Kita pilih advance fixternya Lalu kita pilih symmetry di sebelah sini Nah Dia akan memilih Membuat 2 di sebelah kanan kiri Bahwa kedua kanan itu sama Oh maaf kita harus memilih entity Bila ini adalah kita trade as solid Yang kita gunakan solid Bukan shell element Kita pilih face sebelah sini Namun Karena kita sekali lagi gunakan shell element Kita hanya bisa memilih bagian edge nya Yaitu sebelah sini Nah Preview nya akan muncul seperti ini Setengahnya lagi akan dimunculkan Oke Bila sudah kita klik kanan Klik kiri ya oke Symmetry removable Kita masukkan external load Kita klik kanan Lalu get force Nah Di sebelah sini Sama seperti sebelumnya Kita tidak bisa milih Area face sebelah sini Namun kita bisa milih edge nya Yaitu sebelah sini Keduanya kita bisa pilih Bagi atasnya bawah Menuju ke Bagi atasnya Untuk arahnya Kita bisa pilih yang sebelah sini Nah, menuju arah bawah Bila terbalik, kita bisa memecat reverse detection Namun, arahnya sudah benar Lalu, kita pilih tenaga Kita putukan 150 newton Oke, cukup Setelah itu, kita memilih mesh Create mesh Mesh parameter lalu Purvator mesh mesh Kita pilih cukup 2 mili Kita tunggu hasil mesh Nah, mesh tipis seperti ini ya Jadi, gambar retam sampai ke bawahnya Oke, lalu Kita dapat klik kanan Lalu, kita tunggu beberapa saat Oke, sudah selesai Di sebelah sini Nah, untuk hasilnya Kita dapat ubah Di klik kanan edit definition Kita bisa advance option Di sebelah sini klik kiri Lalu display symmetric result Kita dapat lihat gambarnya dalam keadaan penuh Nah, seperti ini Minimal fresh yang 0,061 Saya paling besar ada di angka 334,657 Nah, di sini kita dapat juga melihat animasinya Ini berlambat Ya, seperti itu Lalu, slide yang kita dapat memilih juga di sebelah sini Edit definition Kita bisa memilih top, bottom, membrane, dan mending Kalau top ini untuk permukaan bagian atasnya Bottom ini adalah untuk permukaan bagian bawahnya Lihat lebih kecil di sebelah sini 0,54 dan 119,229 Yang dimaksud dengan top, bottom, dan membrane adalah bagian di sebelah sini Jadi, hasil yang dihasilkan adalah stress bagian permukaan sebelah atas Untuk bottom adalah permukaan yang berwarna abu-abu ini sebelah bawah Sedangkan membrane adalah tepat di tengah-tengah ini Berarti 1 minit dari atas, 1 minit dari bawah Oke Cukup sekian dari saya Saya juga akan menunjukkan hasil dari displacement-nya Dan strain, factor of safety-nya Masih di angka 4 dan 15 Berarti masih tergantung dalam kualitas baik masing-masing Normal ada di angka 2 sampai 15 juga Dan 4 masih dalam angka yang cukup baik Berarti pemilihan material dan Beban yang ditunjukkan masih dalam batas normal Nah, sekian dari saya Kalau lebih, mohon maaf Seperti itulah hasil dari test Statik pada salah elemen Mereka memang maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh